ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Mas Yaddy masih di channel Serotis Kampung dan kali ini ya lama sudah tidak upload si Buman kita lihat ini masih berantakan teman-teman ya untuk berantakan kita sebenarnya disini masih proses ya karena sekarang itu yang lagi tren turbo-turboan nah situ mengikuti tren aja sekarang jadi untuk si Tuman ini masih proses pasang kiong racun keracunan kiong racun karena pada musimnya sekarang itu mobil-mobil serbatu rubo terutama yang solar-solar ini kita buat eksperimi buat terobosan barangkali nanti hasilnya sesuai dengan yang saya harapkan yang kita harapkan teman-teman ya ya di sini kita lagi pasang turbo untuk korte 120 dengan karburator masih ini teman-teman ini kita masih proses masih belum final masih belum selesai teman-teman ya kita lihat dari sebelah ini kotor-kotor karena memang sudah lama ini ya saya abaikan karena kesibukan yang lain jadi tubuhnya seperti ini untuk pipa-pipa-pipanya masih seperti ini karena ini sebagai awal sekalian nanti buat man kita buatkan yang lebih bagus kalau misalkan sukses kita pakai turbo yang empat pot ya yang ada apa ya oli dan airnya banget kita masih belum selesai masih fitting-fitting untuk saluran air dan oli nah ini kita masih untuk airnya masih berantakan seperti ini oli masih belum terpasang saya masih mencari akal mencari cara bagaimana bagaimana cara membuat saluran air yang masuk di apa yang masuk di turbo dong dong kita masih proses doanya semoga ini sukses untuk air ini kita sudah untuk masuknya dari sini dari selang air ya nanti keluarnya saya kurang tahu masih karena ini belum ada tandon kalau misalkan ada tandon airnya saya taruh di tandon ini sementara masih saya kembalikan disini dulu ini belum kita coba hasilnya juga saya juga belum tahu seperti apa ya intinya coba-coba dulu kalau tidak coba-coba kita tidak akan tahu seperti itu jadi kalau t120 dengan turbo masih pakai karbo juga kita akan lihat hasilnya nanti berhasil apa tidak kita lihat sama-sama nanti di nanti akan saya post juga ya dan pemasangannya ini juga terlalu ribet ya bukan terlalu ya agak ribet karena untuk buat pipa-pipanya itu ya lenggak-lenggok seperti ular teman-teman ya enggak lenggok seperti ular keren lah ya kalau berhasil keren ini nanti kita masih pakai ini karburator dan untuk ini apa-apa ya namanya ini saya buatkan baru dibuatkan agak yang lebih besar Hai biasanya untuk mobil-mobil yang karbu kalau mau pasang turbo biasanya dirubah dulu ke sistem injeksi tapi untuk korte 120 ini situman saya coba langsung tanpa apa ya masih tetap pakai karburator dan kita pasang turbo kira-kira berhasil atau tidak kita lihat di video selanjutnya nanti kita akan post hasilnya seperti apa baik itu gagal ataupun sukses tetap saya akan post posting di channel ini namanya jadi yang penasaran tetap stay tune dan jangan lupa di subscribe channelnya biar tahu perkembangannya seperti apa nanti untuk turbo di korte 120 pickup terima kasih ya semoga berhasil kita jumpa di video selanjutnya bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh